Di sini cuacanya cukup dinget sekali, saya ada di Gunung Sopo, dengan minus udara sekitar 17 derajat, dinget sekali bro. Halo sahabat My Vlog My Avenger, kali ini saya senang berada di perkebunan teh yang berbatasan langsung dengan Cianju Selatan. Perkebunan teh ranca Bali yang berada di Ciwidei, Kabupaten Bandung, menyajikan pemandangan menawan dengan hamparan pohon-pohon teh yang terlihat sangat indah dan sejuk di mata. Deretan pohon teh yang terletak tepat di pinggir jalan itu terhampar luas dengan pucuk nyaris rata, berbeda dengan beberapa perkebunan teh yang berada di puncak. Perkebunan teh ranca Bali ini umumnya pada posisi yang lebih rendah daripada pinggir jalan. Nah sekarang kita sudah sampai di Ciwidei, di sini ada langkahnya bisa dikatakan yang lumayan cukup dingin juga, tapi yang lebih dingin lagi itu di ranca Bali, nanti bakal ada di vlog ini. Ranca Bali adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sebuah kecamatan khas di pemekaran dari kecamatan Ciwidei yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciancur. Ranca Bali berjarak 60 km dari kota Bandung. Terletak di dataran tinggi yang memiliki iklim sejuk karena dikelingi oleh pegunungan, hamparan perkebunan teh, dan lahan pertanian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat ranca Bali dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Di karenakan ranca Bali menjadi pusat tujuan wisata, baik wisata alam, wisata edukasi, agrowisata, dan wisata religi, walaupun belum ditunjang oleh sarana dan prasana infrastruktur yang memadai dari pihak Pemda. Dalam sejarahnya, perkebunan teh ranca Bali ini dibangun pada kisaran tahun 1970-an. Di dalam perkebunan yang indah ini, terdapat makanan dan rumah peninggalan dari salah satu sejarawan pengelola perkebunan teh terhebat semasanya, yaitu Karboska. Pada masanya, Karboska pernah mengelola perkebunan teh dan menciptakan teh yang sangat berkualitas. Pada masa itu, kesuksesannya bisa dilihat sampai bersaing ke negara-negara lain, seperti Cina, India, Sri Lanka dari hasil perkebunan tehnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!